Salah satu sorotan dalam KopDarnas Partai Solidaritas Indonesia adalah Keesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum PSI. Dan untuk mengetahui perkembangan situasi dalam KopDarnas PSI, kita ikuti laporan jurnalis The Universe, Andrea Hosana, dan juru kamera Galih Bagas. Selamat malam MESA BTV tadi baru saja berlangsung acara Kopi Darat Nasional atau KopDarnas dari Partai Politik PSI, di mana tadi sudah dimulai pada pukul 7 malam dan berakhir pada pukul 9 malam dalam acara tersebut. Kami juga menyaksikan bagaimana anak musuh dari Presiden Joko Widodo ini dinaikkan pangkatnya menjadi Ketua Umum PSI dan ia juga diangkat menjadi Ketum PSI ini setelah menerima KTA atau Kartu Tanda Anggota pada 23 September 2023 kemarin. Tadi juga ia secara langsung dilantik oleh Wakil Dewan Pembina PSI yakni Gris Natali dan kemudian juga menerima SK dari Gris Natali. Dan tadi juga kami menyaksikan bagaimana Gris Natali melakukan simbol list dari transisi Ketum di mana ia memberikan buket bunga berwarna mawar merah yang merupakan simbol dari Partai PSI kemudian diberikan kepada Giring Ganesa dan dari Giring Ganesa ini memberikan langsung kepada KS Sang. Dan tadi dalam pidatonya ia juga mengatakan bahwa terjun ke politik ini merupakan cara bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Berikut pidato selengkapnya dari KS Sang. Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, manipolitik, dan sebagainya. Yang kayak gitu enggak usah ditumpuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme. Bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Ya pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Andrea Hosana dan Gali Bagas melaporkan.